Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Materi ini is structured for but not limited to the students of the English Department of EIN Metro sengaja disusun untuk namun tidak terbatas bagi mahasiswa Tadris Bahasa Inggris EIN Metro barangkali telah banyak dosen yang menceritakan ini kepada Anda baik saya refresh saja ini tentang the adapt of Muslim learners adab seorang pebelajar Muslim why adapt matters kenapa adapt itu penting dalam istilah lain adapt adalah code of conduct atau manner atau etiket atau etika kenapa penting Imam Syafi'i pernah berkata al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil'ashi al-ilmu nurun knowledge is light ilmu itu adalah cahaya and the light of Allah wa nurullah dan cahaya Allah itu is not bestowed upon a sinner tidak dianugerahkan bagi pelaku maksiat atau pelaku dosa nah orang cenderung berdosa cenderung bermaksiat karena tidak mengetahui adab tidak menguasai code of conduct tidak mau menjalankan manners atau etiket tertentu oke so what is the adapt of Muslim learners lalu apa adab-adab seorang students di tadris bahasa Inggris ya ada banyak referensi tentang ini namun yang popular muktabarah adalah yang ditulis oleh al-imam al-gazali dalam bidayatul hidayah saya coba bacakan cukilannya saja adabul muta'allim wa'inkunta muta'alliman fa'adabul muta'allim ma'al-alim ayya beda'ahu bitahiyyati wassalam wa'ayyuqallila bayna yadayhil kalam wa'la yatakallam ma'lam yas'alhu ustazuhu wa'la yas'al ma'lam yasta'azin awalan wa'halumma jaruh sekali lagi ini adab penting agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan menjadi cahaya bagi kita di dunia maupun di akhirat oke oke kurang lebih interpretasinya seperti ini ya bisa bisa salah maksudnya bisa bisa tidak terlalu tepat oke namun beneran-beneran sedikit mewakili oke a muslim learner should oke seorang pebelajar muslim itu harus the first be respectful towards and polite to the teachers kita harus hormat kita harus sopan harus santun kepada guru bagaimana caranya oke greet the teachers first jika kita bertemu kita lahir dulu yang lebih mengucap salam ya ucapkanlah salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan guru kita and then stand when the teacher stand kalau guru kita berdiri kita ikut berdiri to show respect untuk menunjukkan bahwa kita hormat kepada mereka and the fourth yang keempat adalah listen attentively to the teachers jika guru memberikan kuliah cerama oke kita harus mendengar secara seksama listen attentively oke lupakan kesenangan berbicara dengan kawan di samping kiri kanan oke ketika mendengar guru sedang memberikan kuliah yang kelima the fifth not speak to the teacher much when he or she is tired jika kita melihat guru kita tampak lelah maka sebaiknya kita jangan bertanya terlalu banyak oke and then not ask the teacher a question when he or she on his or her way home jika kita tahu bahwa guru kita sedang dalam perjalanan pulang maka sebaiknya kita tidak bertanya tentang mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya the seventh ask the teacher's permission before addressing a question jika kita ingin bertanya angkatlah tangan darulah lebih dahulu untuk meminta izin kemudian setelah diizinkan barulah kita mengajukan pertanyaan the eighth argue politely with the teacher berdebat dalam tanda kutip boleh berdebat ilminya dengan seorang guru sangat boleh untuk critical thinking untuk membangun pemikiran kritis tapi ada batasnya apa batasnya do not ever think that you know the truth more than your teacher jangan sekali-kali jangan sekali-kali kita merasa lebih pintar dari guru kita oke karena itu gak bagus yang kesembilan always have positive thinking towards your teachers kita harus selalu berhusnuzon selalu berpositif thinking selalu berbaik sangka kepada guru kita bagaimana jika ada hal-hal yang aneh yang tidak tidak masuk akal atau tidak make sense dari perbuatan guru kita oke nah when your teacher's accent appears abominable oke jika kita jika ada perilaku guru kita yang aneh yang ganjil menurut kita ya think of the lesson learned from the story of the prophet Moses and Hadir alaihi masalam jika ada yang aneh maka segera ya segera kembalikan pemikiran kita kepada pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa murid guru antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam oke kan Nabi Musa selalu bertanya tentang hal-hal yang aneh ya yang dilakukan oleh Nabi Musa Nabi maksudnya Nabi Khidir ya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi akharaqtaha ditugari ko ahlaha lakodji ta syai'an imrod oke jika ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh guru kita dan gak masuk akal kita sebaiknya kita membaca surat Al-Kahfi dan mencoba menyelaminya oke i think that's all oke i want you to bear in mind saya ingin kita sebagai mahasiswa sebagai siswa mengingat-ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah oke tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mengerti adab ya jadi ini penting oke mudah-mudahan dengan memahami ini kita bisa mengamalkannya kita termasuk saya ya mengamalkannya agar ilmu kita baroka ilmu kita menjadi cahaya fit dunia wa fil akhira i think that's all thank you very much oke jika ada kebaikan dari sharing ini semoga dihadirkan kebaikannya kepada Imam Shafi'i dan Imam Al-Ghazali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh